Intro Suara yang keluar dari tabung besi tua yang anak-anak kenal sebagai lonceng sekolah. Tanpa sadar, hal itu sudah menjadi alarm yang memanggil setiap anak-anak sekolah saat pagi hari di kampung Waisani. Tak terasa sudah satu kalender berganti semenjak aku menjadi salah satu pengajar di Yayasan Tangan Pengharapan. Dan disinilah aku selama satu tahun ini berada di salah satu kampung di Yapen, Papua. Aku sendiri pun masih belum menyangka dapat bertahan di sini. Mungkin beberapa orang menyebut yang kulakukan sebagai pengabdian, namun rasanya kata itu terlalu mulia untukku. Karena yang aku tahu hanya berusaha untuk membalas walaupun sedikit dari apa yang telah lebih dahulu kuterima sebelumnya. Sebagai pengajar di sini, aku tertantang untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak di Waisani. Baik dalam belajar di kelas ataupun kegiatan-kegiatan lain di luar kelas. Selama menjalani kurang lebih satu tahun ini, banyak hal yang sudah terjadi, baik suka maupun duka. Yang semakin menambah perbandaharaan pengalauanku, mulai dari tingkat unik setiap anak sampai kendala-kendala yang terjadi saat bertugas. Selama di sini, aku pun belajar untuk lebih sabar dan tidak digabah dalam bertindak. Seperti dulu, dalam menaku, anak-anak ini harus cepat belajar akan satu hal baru untuk membuat mereka mengejar ketertinggalannya dengan anak-anak di daerah lain. Dan di saat itulah terkadang yang menjadi kekhawatiranku akan mereka. Ternyata, seiring berjalannya waktu, ku pahami bahwa memang anak-anak ini memiliki waktu yang berbeda-beda dalam setiap prosesnya. Yang membuat mereka menjadi unik dan punya warnanya tersendiri. Bahkan, alam pun seperti mengingatkanku dengan caranya sendiri akan hal itu. Seperti saat hujan di sore ini, kumpulan juntaian warna menyiasi langit yang kelabu itu. Hal itu membuatku sadar kalau pelangi akan indah pada waktunya dengan beragam warna di dalamnya. Yang sama seperti anak-anak ini dan yang harus kulakukan dengan membantu mereka mengeluarkan warna-warna mereka sendiri. Agar dunia luar mampu melihat akan indahnya warna mereka. Semoga, anak-anak ini kelab akan menampakkan versi terbaik dari diri mereka. Dan terima kasih karena Yesen Tengah Pengharapan telah memberiku kesempatan untuk mengenal dan menjadi bagian dari Waisani. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di Waisani, Yapen, Papua. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.